Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sekjen DPPPDIP, Hasto Kristianto dan juga Rike Diah Pitaloka telah diadukan ke Polda Metro Jaya Sekjen DPPPDIP, Hasto Kristianto dan juga anggota fraksi PDIP, DPR RI, Rike Diah Pitaloka dilaporkan ke Polda Metro Jaya Pelapornya adalah seorang warga negara Indonesia bernama Rijal Kobar dengan didampingi tim advokasi anti-komunis atau taktis Tim pengacara Rijal Aziz Januar mengatakan pada hari Rabu 1 Juli yang lalu pagi hari ia bersama pengadu bernama Rijal mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT untuk melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 107 muruf B dan D Undang-Undang No. 27 tahun 1999 dimana terlapor adalah Rike Diah Pitaloka yang memimpin rapat RUUH IP dan juga Hasto selaku sejen PDIP para terlapor telah menginisiasi dan memimpin serta mengorganisir usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi ucap Aziz para pelapor juga para terlapor juga diduga menyusupkan, menyebarkan dan jargon serta paham ideologi komunis dalam usaha mengubah Pancasila itu imbu Aziz namun katanya lagi petugas SPKT Polda Metro Jaya menolak laporannya dengan berbagai alasan alasan pertama mereka akan buat tim untuk membuat LP model A apabila petugas kepolisian menemukan tindak pidana kemudian setelah berargumen cukup panjang alasan siang hari sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat adalah ini masuk pengaduan masyarakat saja dengan dasar dugaan kami adalah kami tidak diperkenankan buat LP terkait ini karena alasan mereka pokoknya harus dumas atau pengaduan masyarakat setelah itu sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat kembali kami berargumen kali ini alasannya masih RUU salah satu objeknya dan belum disahkan kami bantah bahwa jika sudah jadi undang-undang akan konyol jika mereka membuat laporan ke polisi kemudian mereka tetap bersikeras hanya mau menerima bentuk dumas atas perkara penting yang mengacam keutuhan bangsa dan negara sehingga kata Aziz pihaknya terpaksa menerima bahwa pihak kepolisian hanya mau menerima sebagai aduan masyarakat dengan bukti laporan pengaduan yang telah resmi diterimanya artinya dalam hal ini kami menduga ideologi komunis dan ancaman terhadap pihak yang ingin mengubah Pancasila menjadi komunis masih dianggap sepele oleh pemerintah dan penegak hukum atau memang mereka komunis dan pengkhianat Pancasila memang dilindungi oleh penguasa dan aparat penegak hukum walau alam, pungkasnya Setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Naso Kristianto dan anak buahnya Rikadiah Peta Loka yang beken dengan panggilan oneng dipolisikan oleh tim advokasi anti-komunis atau taktis lantaran dianggap menjadi pengusul munculnya RUU HIP Ketua Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarroh menyampaikan bahwa setiap anggota Dewan berhak mengusulkan RUU lantaran telah dijamin oleh Undang-Undang MD3 dan juga Konstitusi dan setiap anggota DPR punya hak imunitas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen Ujar Basarroh usai menemui Ketua Umum PBNU Kehaji Said Akil Sirot di Jalan Kerama, Jakarta pada hari Jumat 4 Juli Wakil Ketua MPRR ini mengatakan anggota Dewan tidak bisa dikriminalisasi haknya untuk mengusulkan RUU sehingga dia meminta pada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan adanya RUU usulan DPR dapat memberikan masukan bukan malah mempolisikan jadi gak bisa ketika DPR menjalankan hak imunitas langsung dikriminalisasi nanti orang gak mau mengajukan RUU kalau gak setuju RUU itu diberikan hak untuk memberikan tanggapan, saran termasuk untuk melakukan koreksi nah itu sistem bernegara kita yang diatur dalam aturan-aturan hukum karena itu kita ikuti saja aturan perundang-undangan yang sudah kira sepakati bersama-sama Basarroh juga menyiratkan bahwa pelaparan terhadap sekjen dan politisi BDIP oleh tim taktis kurang tepat lantaran anggota Dewan memiliki imunitas terhadap hukum dalam mengusulkan RUU meski disetujui atau tidak RUU tersebut dituding jadi dalang RUU HIP tagar tangkap mega bubarkan BDIP pun menggema Presiden Jokowi Dodo berulang tahun ke-59 tepat pada hari minggu ini 21 Juni di hari ulang tahun Jokowi media sosial pun diramaikan dengan kemunculan tagar tangkap mega bubarkan BDIP dari hasil penelusuran hingga minggu siang tagar tersebut menduduki posisi teratas sebagai tagar yang paling banyak dibicarakan di lini masa Twitter sedikitnya ada lebih dari 21 ribu cuitan menggunakan tagar tersebut sejumlah warganet yang menyirukan tagar itu memprotes adanya RUU haluan ideologi Pancasila publik menuding ketum BDIP Megawati Soekarno Putri adalah sebagai dalang dibalik munculnya RUU HIP dalam RUU HIP salah satu kausul yang menjadi sorotan adalah konsep Trisila dan Ekasila serta verasa ketuhanan yang berkebudayaan konsep dan verasa tersebut langsung menjadi kontroversi dan mendapatkan tantangan geras dari publik hingga sejumlah ormas merujuk pada laman resmi DPR RUU HIP sudah dibahas sebanyak tujuh kali dan tinggal menunggu persetujuan Jokowi untuk pembahasan selanjutnya publik pun juga beramai-ramai menolak RUU HIP untuk disahkan bahkan mereka mendesak agar dalang dibalik usulan RUU HIP bisa ditangkap kami menolak RUU HIP ingat umur ingat perjuangan ayah anda dan para pendiri bangsa Pancasila berasaskan ketuhanan yang maha asa jangan ganggu ideologi bangsa begitu kata akun at Indomihair 1 menurut saya Megawati lah biang garoknya Maka tangkap Mega membarukan PDIP hidup mulia atau mati syahid ujar akun at Jaliro Jali 16 banyak sekali dari netizen yang mengaikan Mega serta PDIP sebagai sosok dan juga dalang dibalik munculnya rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP publik juga menganggap Mega merupakan aktor intelektual dibalik RUU yang menuai banyak sekali pro kontra ini dalam RUU HIP salah satu klausai yang menjadi sorotan adalah konsep Trisila sehingga mendapatkan banyak sekali kontroversi juga mendapatkan tangan keras dari publik dimana konsep Trisila dan Eka Sila mengatakan verasa ketuhanan yang berkebudayaan sementara itu berdasarkan dari pantauan di sosial media banyak netizen yang sangat meyangkan sikap PDIP serta Megawati Soekarno Putri atas munculnya RUU HIP ini sementara itu sejen PDIP Hastatus Rianto dalam keterangan tertulis pada hari seni 15 Juni yang lalu menegaskan partai yang mengatakan setuju Eka Sila dihapus dan komunisme dilarang di RUU HIP terhadap materi muatang yang mendapat di dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Eka Sila PDI perjuangan setuju untuk dihapus selain itu ketua DPP PDIP Ahmad Basaro juga menegaskan RUU HIP merupakan usuhan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik ketua MPR Bambang Susatio munculnya kelasan sebuah haba yang hukum untuk memberikan koridor bagi membumingkan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi ketua majelis permusyaratan rakyat Republik Indonesia untuk memberi penekanan pada penggunaan ideologi Pancasila begitu kata Basaro di Indonesia Lawyers Club pada hari semasa yang lalu Tagar Maksulkan Jokowi bubarkan PDIP jadi trending Netizen pun unggah pidato Megawati peras Pancasila jadi Trisila media sosial Twitter sejak pagi ini ramai dengan Tagar Maksulkan Jokowi bubarkan PDIP dalam pantauan redaksi ada lebih dari 12.000 tweet menyuarakan Tagar ini beberapa hal yang disoroti terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang tengah dibahas DPR salah satunya adalah menuntut agar PDIP membersihkan anggotanya dari keturunan organisasi terlarang Netizen menduga mereka mendompleng RUU HIP untuk membangkitkan paham komunis di Indonesia jika PDIP tidak bisa membersihkan anggotanya dari unsur anak-anak PKI yang terbukti pelan-pelan ingin membangkitkan lagi ideologi komunis dengan dali RUU HIP bubarkan saja PDIP dan jadikan partai terlarang dengan membuat TAP MPR baru sebagai payung hukumnya posting pengguna akun at Andini Maharani Senin 15 Juni bubarkan saja PDIP dan jadikan partai terlarang warganet pun juga menuding Ketua Om PDIP Megawati Soekarno Putri pencetus ide RUU HIP jelas ya RUU HIP itu ide Megawati dia peras Pancasila jadi Trisila sila pertama ketuhanan Yamaha Esa posisi terbawah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan maksudnya apa? mau mengubah Indonesia menjadi komunis? jangan mimpi agar nolak neo-autoriter begitu posting akun Basmi FPI PDIP juga telah mengeluarkan pernyataan sikap tentang rencangan undang-undang HIP yang kini ramai diperbincangkan masyarakat PDIP menyatujui jika Eka Sila dihapus dan paham komunis dilarang di RUU HIP dengan demikian terhadap materi muatan yang terdapat di dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila dan kristalisasinya dalam Eka Sila PDI perjuangan setuju untuk dihapus demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti maksisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk hilafahisme juga setuju untuk ditambahkan kata sejen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulis Senin 15 Juni atas dasar hal itu maka terkait dinamika pro kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU HIP sikap PDI perjuangan dalam mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat musyawarah untuk memfakat adalah praktik demokrasi Pancasila begitu tegasnya Terima kasih telah menonton!